Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan coba mereview ya, disini ada perbandingan antara Android TV ya, ini Android TV yang ini, dan juga ini adalah Google TV, apa perbedaannya? Ini dua-duanya sudah Android, sebenarnya ini dua-dua Android, cuma ada kelebihan khusus yang pada Google TV, kenapa? Karena ini Android yang disempurnakan, kalau menurutnya ini Android yang disempurnakan, dan mungkin perbedaan tidak terlalu banyak, cuma ini upgrade dari Android TV, sama-sama disini juga bisa YouTube, bisa Netflix, kita bisa download aplikasi melalui fitur Google Play, disini juga bisa, Tapi Google Play-nya atau Play Store-nya, ini beda dengan yang Android TV, kalau yang Google TV ini, dia bisa langsung dari Google Voice, kita misalnya mau, apa namanya, mau download aplikasi yang lain, ya, tapi hampir secara keseluruhannya itu hampir sama saja, cuma yang membedakan juga disini adalah memori penyimpanan ya, memori penyimpanan, disini berapa, disini berapa, Dan yang sudah terpakai berapa, untuk Android, dan yang sudah terpakai untuk berapa, di Google TV, karena kenapa di Google TV kan ini sudah banyak aplikasi, sudah banyak aplikasi, jadi otomatis dia sudah memakan memori penyimpanan, ya, tapi tetap masih ada aplikasi atau masih ada memori yang tersimpan, yang bisa kita gunakan untuk men-download yang lainnya, Oke, setelah ini, kita akan bahas satu persatu, ini dia, ini kita bisa menggunakan remote, ya, ini remote yang, ini satu remote ini, kita bisa menggunakan untuk kedua-duanya ini, jadi dia bisa connect, ya, kecuali nanti mungkin Google Voice-nya, saya belum coba, ya, apakah yang terdaftar, kita bisa mendaftar di dua TV, atau bagaimana, ya, Oke, nanti jangan lupa, kalau ada yang kalian mau tanya, atau yang mau, apa namanya ini, masih penasaran, boleh langsung tulis di kolom komentar, ya, nanti saya akan coba memberikan penjelasannya terkait produk ini, sebisa dan semampu saya, oke, ini dia, ini adalah layar utamanya, ini layar utama, ketika kita belum, memasukkan alamat email kita, ya, jadi, ibaratnya kita ini masuk ke playstore, kalau untuk yang Android ini, ya, tampilannya sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini, Oke, tunggu saja, nanti saya akan review, Oke, kita akan lihat, perbedaannya, ini, Secara keseluruhan, ini, sama saja, ya, secara keseluruhan, sama, ini, mungkin hanya tampilannya saja, saya akan berbeda, kita akan lihat, di sini ada apa, ya, di sini ada Netflix, video juga ada, ada Google Play, ada pengingat ajan, ya, ada pengingat ajan, oke, kita lihat semua, oke, itu dia, ya, kemudian, kita lihat di menu, kita akan masuk, eh, di sini dulu, loh, ini masukkan, ini, ya, nah, sini ada saluran, ada audio video, ini untuk, apa, apa, antena, ya, cari saluran digital, ini ada HDMI 1, 2, dan 3, kita lanjut, nah, di pengaturan, kita masuk di sitelan sini, di sini, kita lihat, di sini ada login, ya, ada login, akun dan login, ada aplikasi, ada referensi perangkat, nanti kita lihat versi perangkat, ini ada fitur Bluetooth, ya, ada fitur Bluetooth, ya, itu dia, nah, kita masuk di sini, kita lihat tentang, ini sudah dia Android berapa, ini, ternyata, nah, ini Androidnya versi 9, ya, ini masih Android versi 9, Android versi 9, kemudian, ada di sini pengaturan waktu, dan sebagainya, di sini tadi masukkan, ada kontrol daya, oke, ini pengaturan, kontrol dayanya, ada pengaturan gambar, suara, kita lihat memori penyimpanan, ini mungkin, salah satu juga, yang penting, di dalam, perangkat, ini ya, perangkat Android, kita lihat, memori penyimpanannya, memori penyimpanan ini, di sini ada 4,6 GB, dan kita cek, berapa yang sudah terpakai, oh, 6 MB ya, 600 MB mungkin sudah terpakai, jadi yang tersedia tinggal 4 GB, masih lumayan, untuk mengisi aplikasi, atau menginstall aplikasi yang lain, kemudian, menu utama, di sini ada mode retail, pilihan mode retail, atau mode toko, ada Google Assistant, ada Chrome Case, ada Screen Saver, oke, ini kita bisa, setel ulang ke pengaturan pabrik, jika ada yang masalah, secara keseluruhan, hampir sama, cuma memang ada yang membedakan, nanti kita lihat, di memori penyimpanan, di memori penyimpanan, dengan tampilan, oke, apalagi, ya, termasuk di Google Voice, di Google Voice, mungkin lebih, lebih apa namanya ya, di Google TV, lebih cepat, lebih cepat nangkapnya, kalau di, apa, di Android TV ini, masih, mungkin fiturnya, belum terlalu kuat ya, atau signalnya, oke, kita akan coba ke Google TV, oke, ini untuk tampilan dari Google TV, ya, sama tadi kita lihat, apa-apa ada yang ada, di aplikasinya, ini di aplikasi, ada Netflix ya, sama, pastinya sama Netflix, YouTube, Prime Video, Hotstar, nah, yang membedakan ini, di, Android TV ini belum ada, ini fitur tambahannya itu, Apple TV ya, Apple TV, kalau di Android TV dia belum ada, nah, di sini juga ada buku manual, buku manualnya sudah tampilannya langsung di depan, menu seperti begini ya, di terdapat menu seperti begini, jadi kita tidak perlu lagi, membuka manual book, kita lihat, ini, nah ini semua yang sudah terinstall ya, di sini juga ada, pengingat ajan ya, atau ajan reminder, sharp select, ada demo ya, oke, kita cek lagi, apa, tampilannya dia lebih teratur, untuk yang Google TV ini, dia lebih, menurut saya sih, lebih teratur, di sini ada screen savernya, ini untuk gambar screen savernya pun, lebih cantik ya, kalau menurut saya, kalau menurut saya ini, lebih cantik dibanding dengan yang Android TV, karena mungkin ini gambar terbaru ya, ini gambar terbaru, yang diambil oleh, sharp, oke, kembali ke home, ini, apalagi, masukkan, untuk menunya semua, dia sudah ditampilkan di sini, ada wifi, gambar, ekselabilitas, ada juga di sini, profil khusus untuk anak, ini ya, ini profil khusus untuk anak, nanti, saya akan cek selanjutnya, tapi ini, kita lihat dulu, menu masukkannya apa-apa, oke, untuk saluran input, ini semua sama ya, kita lihat, ada analog, antena ya, pembaruan secara otomatis, ini ada tampilan suara, jaringan internet, akun dan profil juga ada ya, ini sudah ada akun saya, privasi, aplikasi, ya, ini aplikasi, kita lihat, ada netflix, nanti, lewat-lewat, lewat-lewat, sistem, ini juga ada, ini juga ada bluetooth ya, ini bluetooth, jadi, pastikan, remote kalian, remote ini, terhubung, dengan, LED TV ini, ini maksudnya, ini remote control yang ini ya, remote control yang ini, karena kalau, ini tidak terhubung, google voice nya tidak akan berfungsi, kita masuk ke sistem, nah, kita lihat ini versi android nya, berapa, dia versi android berapa nih ya, nah, ini sudah versi android 11 ya, versi android 11, kalau yang android tv 32 inch, itu masih android 9, memori penyimpanan, untuk memori penyimpanan ini 4,3 ya, ini memori penyimpanan 4,3, tapi kita lihat yang sudah terpakai berapa, 4,3, yang tersedia tinggal 2,5 gigabyte, ya memang wajar lah, karena memang sudah banyak aplikasi bawaan, yang sudah di download, di, aplikasi sini, jadi nanti kalian tinggal memilih, apalagi ya, kalian akan tambah ya, jadi masih lumayan lah, ada 2,5 gigabyte ya, masih 2,5 gigabyte, disini ada mode stand by, ini pengaturannya ya, boleh kita pakai google photo, atau gallery sini, atau eksperimental ya, mencoba sumber dan di konten baru, nah, disini ada daya dan energi, ini kita bisa kontrol pemakaiannya berapa lama, biasanya lebih condong ke anak-anak ini ya, lebih condong ke anak-anak, kalau kita ingin kontrol mereka berapa lama saat menonton ya, jadi begitu kita kasih waktu misalnya 30 menit, secara otomatis 30 menit kemudian, dia akan mati ya, atau dia akan mati, ini bisa digunakan untuk kedua TV ya, ini yang sebelah, yang ini adalah google tv, dan ini adalah android tv, jadi bisa menggunakan ini, kedua-duanya jadi akan jalan, ini remote-nya bisa digunakan, contohnya ya, setel remote langsung 2, yang android tv, yang android tv kita akan coba untuk google voice-nya ya, kita akan coba google voice-nya, dia pencariannya, apakah dia sejelas google tv ya, ini dia masih kurang-kurang jelas ini, dia akan coba ucapkan sekali lagi, ini kurang maksimal ya, untuk apa namanya google voice-nya ini kurang maksimal, jadi dia lebih mengandalkan, kita langsung saja ke menu pencarian ya, dia lebih ke pencarian, kalau disini ya sudah pasti, kita akan coba, saya akan coba untuk apa namanya, google tv, saya akan coba di google tv, saya akan coba di google tv, saya akan coba untuk yang apa namanya, android, eh bukan, saya akan coba di google tv ya, ini kita cari dulu, wiro sabling, ini cepat ya, ini memang lebih ke, itu namanya ya, apa, mungkin untuk google play ini, lebih ke google voice ya, mungkin itu maksudnya, oke, saya akan coba, pemandangan, ini, ini foto pemandangan ya, ini kalau kita ambil dari mana, apa namanya, eh langsung ya, coba kita coba ke youtube, lalu kita cari, eh apa yang kita mau, ini, coba dulu ya, coba kita cari di youtube ya, pemandangan, eh lah, coba, kenapa dia disini, pergi disini, pemandangan alam, nah ini dia, tinggal kita mau lihat, dimana, oke, ini dia kelebihannya ya, jadi dibanding, apa, kelebihan, dibanding android, ini kelebihannya, ada juga beberapa kelebihan di, eh, apa namanya, di remote-nya, coba kita lihat di remote ya, ini dia perbandingan di remote-nya, Netflix sama, Netflix, ini Netflix sama, cuma disini ada pintasan, gambar ya, ada pintasan gambar, Youtube, Prime Video, ya ada menu, Google Voice-nya ya, ini dia, tapi secara keseluruhan sama, cuma ini, di Google TV ini, lebih, lebih kuat nangkap suara ya, lebih kuat nangkap suaranya, dibanding dengan, yang Android TV, karena ya, memang ini sudah disetting, atau memang, ini upgrade-an terbaru, mengikuti perkembangan zaman, oke, nanti kita akan lanjutkan, perbandingan selanjutnya, nanti masih banyak yang harus kita bandingkan, oke, terima kasih, di dalam bahasa, di dalam bahasa, kita akan lanjutkan,